Halo, hari ini saya sedang bersama Nathan Ayl Siringu-Ringu, pemain PSMS Medan. Dia hari ini pemain yang lagi mencuat nih sama PSMS Medan ini. Sekarang dia dipanggil timnas kemarin baru seleksi dari tanggal 20 sampai 30 Juli kemarin. Nah sekarang dia kembali ke Medan, kita mau wawancara dulu bersama Nathan Ayl gimana perasaannya menjadi dipanggil pemain timnas gitu. Nah ini dia langsung aja bersama Nathan Ayl Siringu-Ringu yang asli dari, ini dari mana nih? Selaya, pelangkat ya. Oke Nathan Ayl, ini kan nama-mu ini mulai mencuat nih semenjak PSMS-nya ya kan? Gitu kan. Pertamanya masih cadangan nih sama, tapi setelah 3 pertandingan, habis itu dikasih percayaan sama pelatih jadi pemain mimpi. Kemudian sur pelatih melihat penampilanmu, gimana setelah itu gimana perasaannya bisa mendapat pemain inti lah di PSMS. Kemudian setelah beberapa tiga pelaga dijalani, menjelang lawan persita, tiba-tiba kabar besoknya dipanggil timnas. Gimana itu perasaannya yang dipanggil timnas? Pertama kalinya gitu? Ya, pertama-tama saya cek syukur kepada Tuhan yang biasa, sudah memberi talenta ya, talenta untuk main bola lah. Ya kalau perasaan, kalau pas pertama kali dipercayakan tim itu lah, pas saya memang semangat berkubar-kubar untuk menunjukkan. Semangat yang pertama kali itu? Ya ya, menunjukkan yang paling terbaik, yang paling terbaik dalam diri Nailah, supaya bisa dipercayakan untuk match lainnya. Terus, ketiga itu ya nggak nyangka juga, wah tiba-tiba ada kabar, panggil tim rasalah, saya bersyukur kalau masih bangga, senang gak lah? Tiba-tiba karena masih kan, masih baru, terhadap kesiwa bola lagi, udah lama dari SMP terakhir saya. SMP terakhir menjelapakan hijau ya? Iya, cuma SMA memang gitu aja lah, tapi seringnya meniput sal gitu. Nah, gitu lah. Diput sal kemarin di SDR Kinja, itu dari tahun berapa? Pertamaian sekolah lho, tahun 2017 ya. Ya, itu langsung terjun jadi pro-pro putsalnya. Dari Minus, Medan, Kesa Sumatera, terus Nasional, terus menang juara tiga, baru yang 3 pro. Setelah itu, gimana bisa jadi ke PCMS ini awalnya? Awalnya yang kemarin lah, bang. Yang apa? Untuk Jelaka Kolda ya? Iya, untuk Jelaka Kolda kan besar, ini sih. Yang besar di sini ya? Nah, terus ada Scott Talent kan, Scott Talent, PSMS. Atau apalah itu, disuruh seleksi untuk seleksi PSMS kan? Berapa orang lagi, 30 lebih orang lagi kemarin. Ya, seleksi-seleksi ya, Ruji Tuhan bisa dipanggil. Dari Malu belati, karena pulang belati melihat Nabi lagi. Iya, itu aja lah, kira. Sebelumnya ini kan dipanggil timnas ini, pengalaman pertama. Mimpi apa sebelumnya bisa dipanggil timnas gitu? Atau memang target impian menjadi pemain timnas ini atau gimana? Belum, bang. Karena kan aku masih baru ini bermain bola. Ya nggak nyangka aja gitu, bang. Yang penting aku dapat pengalaman dulu di PSMS ini, ya perlahan-perlahan. Bisa, walau nggak nggak mikir ke timnas. Karena jauhlah dengan banyak lagi pemain-pemain di luar sana. Berlalu jauh ya. Fokus ke PSMS dulu awalnya. Iya, Pak. Memang untuk naikkan ke PSMS kan, otomatis namanya kita juga naik kan. Kalau naik PSMS di luar sana. Namanya juga bisa di tim-tim lain gitu. Mereka tahu ya, bang. Ya kayak gitu, bang. Terus selama timnas di sana kan sekitar seminggu lebih itu kan. Iya. Kira-kira di sana gimana persaingan pemainnya? Apakah yakin bisa lolos, bang? Iya, kalau memang gitu bang, kita serahin aja sama yang di atas. Yang penting kita sudah berusaha sekuat semampu kita. Kalau persaingan ya pasti kita namain timnas, gampang orang-orang terpilih di situ semua. Gitu aja sih. Dari pemain satu-dua orang gitu yang kira-kira bagus, kira-kira menurut saya? Dari baru posisinya. Posisinya? Ya, semua bagus semangat ya, bang. Agus, Adi Rizky, Adi Manung, Rabenta. Itu rata-rata pemain dari Liga 1 semua ya? Liga 1 semua, Pak. Maka yang ke arah, Poli Nendin. Minta ramah dari Liga 2 ya, bang. Iya bang. Adi dari Manung tadi ya. Sebenarnya masih itulah, Pak. Tapi tetap waktu timis aja, kan. Tetap waktu timis aja, bang. Atau kemarin yang hal timis, ya gak jauh-jauh beda kali lah sama saya juga. Kalau menurut saya, timis aja lah pokoknya. Kalau pengumuman sendiri kapan? Pengumuman misalnya isinya? Atau dipanggil kembali? Atau gimana kembali terakhir pesan-pesan waktu pas terakhir latihan? Ya kayak gitu bang. Jadi dia gak ada pengumuman gitu. Ya kayak sistem Liga ini juga. Karena delegasi kalau masuk, kalau gak bagus dibuang. Sistem lokomosi degradasi ya? Iya gitu gitu lagi. Kalau minggu ini bagus, Panggil lagi. Jadi minggu depannya dipanggil lagi. Seleksi 2 September udah diadakan. 2 September ya? Iya. Kalau menurut beritanya. Sebelum 2 September baru ada pemainan berarti? Iya. 2 September itu lah. 2 September. Nah ini kan kalau misalnya seandainya masuk nih. Jadi pemain timnas ini. Ini. Pengalapannya mungkin luar biasa lah. Luar biasa lah. Kalau misalnya tanggapan ini kalau misalnya bisa lolos seleksi tim mas. Siapa siapin SEA Games? Tanggapan ini luar biasa lah bang. Gak nyangka aja. Bisa kalau bisa masuk tuh. Amin. Bisa masih luar biasa lah bang. Soalnya kan ibarat. Pertama kali kan. Pertama kali kan. Pertama kali main SEA Games. Lagi masuk lagi main SEA Games lah. Masuk lemak lagi. Aduh. Luar biasa lah bang. Apalagi kalau dia masuk main. Main. Apa cadangannya. Cedangannya. Bukus bersyukur gitu ya. Apalagi mau masuk. Untuk dibawa aja. Kepulitiknya gitu. Ehh. Gak seder kali bang. Luar biasa itu lah bang. Kalau secara pribadi. Target pribadi sendiri. Di timnas itu gimana? Kalau memang udah diberi kesempatan kan. Kita gak. Ada kesempatan lainnya. Satu kali kesempatan. Saya maksimalkan ya. Semoga aja. Bisa masuk. Untuk. Gua belum dua. Entah dulu. Gua belum main. Di bawah. Itu kira-kira selama. Seleksi di sana. Kira-kira ada pengalaman yang. Baru kah. Atau yang aneh. Atau sempat dapat. Ini. Dengan teman-teman situ. Atau memang. Teman-teman disitu. Baik-baik semua. Iya. Pengalaman ya semua. Pemain baik semua. Baik-baik semua. Baik-baik semua. Walaupun tidak berbeda. Tapi satu itu lah bang Indonesia kan. Ya pengalaman baik itu. Banyak. Pola-pola lah. Latihannya. Nggak sampai. Banyak-banyak ilmu lah ya. Dapat bang. Gak nyangka juga kan. Ganti lah. Ganti sama coach. Yang bisa di TV. Tonton gab-gawan. Habi, Victor. Tonton gab-gawan. Si Chani. Si Bagas. Semua kapten itu. Diferenya semua lah bang. Gak nyangka juga. Semuanya. Semuanya. Semuanya bareng. Pelatihan semua itu. Salah satu ilmu yang dapat dari ikut sendra Sapri. Walaupun selama seminggu kira-kira apa yang dipesannya. Atau mungkin tidak disampaikan kesusahan-kesan dari ikut sendra Sapri. Kalau yang pertama itu dari ikut sendra Sapri. Semangat. Semangat ya. Tidak boleh berkurang semangat. Walaupun nambah bergadangan tetap semangat. Nah semangat menolak menyerah gitu. Semangat menyerah. Ya iya. Jadi setelah ini berarti sudah selesai seleksi tim NAAC kan. Pertama menunggu panggilan. Berharap dipanggil. Sekarang kembali ke PSMS lagi. Iya kembali ke rumah saya. Ke rumah tercinta. Jelang lawan Sriwijaya. Kayaknya kira-kira gimana dimasukkan lagi. Iplati. Light up. Jelang lawan Sriwijaya gimana ini? Ya pastinya.